Halo, kofrens. Di sini kita ada data ya. Kemudian kita akan mencari median dari data di soal ini. Yuk kita cari bersama-sama, kofrens. Pasti mudah. Di sini perlu diingat ya bahwa median itu adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kofrens, berarti di sini datanya akan kita urutkan dulu ya, mulai dari yang paling kecil. Kita cermati di sini, yang paling kecil adalah 10 ya, kofrens. Dan di sini hanya ada 1, berarti kita tuliskan 10 yang pertama. Berikutnya ada 15 ini ya. Selanjutnya adalah 20. Berikutnya ada 25. Nah, tapi tidak hanya ada 1 ya, ada 2 di sini, 25-nya. Maka kita tuliskan 2. Nah, 25, 25. Berikutnya adalah 30 ini ya, kofrens. Selanjutnya 35. Kemudian ada 40. Nah, kemudian terakhir yang paling besar adalah 45 ini. Nah, sekarang sudah terurut nih kofrens datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sehingga untuk mencari nilai tengahnya, caranya kita corot sebelah kiri dan sebelah kanan 1 kali 1 kali ya, sampai nanti ketemu nilai tengahnya. Nah, yang pertama kita corot sebelah kiri, 1 kali, atau 1 bilangan ini, sebelah kanan juga sama. Nah, seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi, kiri 1, kanan kita coret 1 lagi. Kemudian kiri 1 lagi, kita coret kanan 1 lagi. Kemudian lagi ya, kemudian kanan 1 lagi. Nah, di sini akan ketemu nilai tengahnya, atau sisa di nilai tengahnya ini, yaitu adalah 25. Wah, berarti sudah ketemu nih kofrens, bahwa median dari data ini adalah 25. Ya, akhirnya sudah ketemu ya jawabannya. Semoga belajar terus, dan sampai jumpa di soal berikutnya kofrens.